Intro Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel Dalam konten kali ini, kami akan mengulas penyebab motor 2 tak yang sudah termasuk kategori boros Oleh samping juga sudah cukup, tapi kok motor tidak mau lari? Akan kami jawab tuntas, tapi sebelum lanjut, silahkan untuk like, share, dan subscribe Agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys Memang pada awal barunya dulu, motor 2 tak pasti lebih kencang dari motor 4 tak yang sama-sama kubikasinya Bahkan seringkali motor 2 tak lebih kencang dari motor 4 tak yang lebih besar kubikasinya Tapi saat ini, kita sering melihat atau barangkali ada pemilik motor 2 tak yang motornya kalah kencang dengan motor-motor 4 tak Padahal CC-nya sama atau lebih kecil mungkin Nah, kalau sudah begini, pasti ada yang salah pada motor kalian guys Oke, langsung saja kita kupas penyebabnya Yang pertama adalah kompresi yang tidak baik Hal paling pokok dalam motor 2 tak itu adalah kompresi Jika kompresi bocor, bisa dipastikan performanya akan menurun Kompresi bocor bisa akibat dari ausnya piston, ausnya ring piston, setang piston, krek as Nah, ciri-ciri sederhana, jika park di dalam ruang bakar ini bermasalah Biasanya cirinya adalah terjadi knocking atau ngelitik guys Bisa ngelitik, bisa juga ngelotok Nah, jika motor kalian ngelitik, mungkin masih dalam tahap kompresi bocor kecil dan tenaga yang bocor juga kecil guys Tapi jika suaranya sudah ngelotok Maka kemungkinan kompresinya juga sudah bocor banyak Dan tenaga juga pasti sudah bocor banyak guys Sehingga seringkali BPM menjadi boros namun tenaga yang dihasilkan minim Nah, kalau sudah demikian, solusinya ya turun mesin Ganti ring atau piston atau stangnya agar masalah knocking pada motor kalian terselesaikan guys Yang kedua, pengapian yang kurang layak Nah, masalah lain bisa timbul dari pengapian Dari pengapian ini terdapat banyak part Dari awalnya adalah magnet, kemudian spool, kemudian terhubung ke CDI Setelah dayanya diduplikasi oleh coil Baru setelah itu akhirnya ke busi yang merupakan ujung tombak pembakaran Nah, apabila salah satu dari part tadi tidak mampu menghasilkan daya sesuai standarnya Maka api yang dihasilkan akan tidak mampu mengimbangi pasokan BPM dari karburator guys Nah, jadinya karburator mengirim BPM banyak Tapi tidak terbakar maksimal guys Akibatnya ya BPM boros, tapi motor tidak bisa lari guys Solusinya ya ganti part-part yang rusak tadi Diusahakan ganti dengan yang ori jika itu CDI-nya Atau spoolnya, jangan pernah ganti dengan yang KW guys Dan coil bisa kalian upgrade dengan merek yang diatas standarnya Macam TK Oren misalnya Yang ketiga, bagian kopleng sebagai penyalur tenaga tidak maksimal Nah, poin tiga ini adalah masalah paling klasik dari motor 2 tak atau 4 tak sebenarnya Gimana sebesar apapun kubikasi motor kalian Tapi jika penyaluran tenaga tidak baik, hasilnya akan sia-sia saja Sebagai contoh, motor kalian kampas kopling primer atau gendanya habis Maka motor kalian akan gereng-gereng saja Meskipun kalian butuh gas kuat-kuat guys Kalian setting seboros apapun karbu kalian Ya, gak bakalan bisa lari motornya Karena tenaga tidak bisa tersalurkan Nah, solusinya adalah dengan mengganti part-part terkait permindahan tenaga atau kampas kopling Dan rumah koplingnya juga Dicek dan ganti jika terindikasi aus guys Yang keempat, kenal pot itu tertutup kerak karbon Nah, hal ini adalah kasus paling sering terjadi di motor 2 tak Tapi jarang yang memahami utamanya pada pengguna motor milenial Jadi motor 2 tak membutuhkan yang namanya tendangan balik guys Nah, karena kotoran kerak karbon di lubang kenal pot Maka akan mengganggu sirkulasi buang kendaraan kalian guys Dimana gas buang yang harusnya besar dan banyak Itu hanya terkeluarkan sedikit saja Karena lubang kenal pot mengecil akibat karbon yang menutupi Nah, hal ini akan mengganggu sirkulasi tendangan balik yang bermanfaat bagi tenaga mesin Akibatnya ya, masih akan loyo tenaganya meskipun kalian boroskan settingannya guys Yang kelima, bagian in dan X mesin tertutup kerak karbon Nah, ini adalah faktor paling krusial penyebab motor 2 tak yang melempam tenaga Jadi, seberapa besar karburator kalian Seberapa besar piston atau kubikasi motor 2 tak kalian Seberapa canggih dan besar pengapian Tapi kalau lubang buang di liner tertutup kerak karbon Maka, seberapa boros settingan BBM yang kalian set akan sia-sia saja guys Motor jamin gak akan bisa lari kencang guys Jika kerak karbon menutupi lubang-buangnya Hal ini akan mempengaruhi pelepasan tenaga dan juga tendangan balik yang mana dibutuhkan mesin Tapi, menjadi tidak maksimal guys Jadi, buat kalian pengguna 2 tak Biasakan cek rutin kondisi lubang di liner Dan pastikan bersih dari kerak untuk performa yang maksimal guys Yang keenam, karburator tidak mampu menghasilkan pengkabutan yang maksimal Kasus ini kebanyakan terjadi pada kendaraan yang memakai karbon non-original Sudah kami jelaskan pada konten sebelumnya bahwa yang namanya KW Ya pasti akan kurang presisi lubang-lubangnya Dimana karburator yang baik pada dasarnya Harus mampu mengubah BBM yang cair menjadi yang berkabut Semakin halus kabut yang dihasilkan Maka performa yang didapat akan semakin maksimal Nah, pada motor yang pakai karbu KW itu biasanya yang tercipta adalah kabut kasar Sehingga motor jadi berebet guys Itulah sebabnya jika kalian setting boros karbu Tapi motor tetap berebet-rebet Karena pengkabutannya itu besar-besar guys Jadinya, seboros apapun kalian setting Ya, tetap tidak bisa lari guys Yang ketujuh, membran karburator melongo Nah, ini juga faktor paling sering terjadi dan menjadi penyebab motor boros Tapi tidak bisa lari Tapi jarang yang memahaminya guys Jadi, membran karbu berpengaruh besar pada pengkabutan dan asupan BBM yang masuk ke ruang bakar Banyak motor dua tak yang usinya di atas 20 tahun Masih pakai membran ori atau sudah ganti tapi yang KW Nah, banyak di motor-motor tersebut yang membrannya sudah tidak rapat lagi guys Akibatnya ya, pengkabutan dan penyaluran BBM jadi tidak benar Akibatnya, tenaga mesin itu hilang Dan tidak bisa kencang saat kalian bawa Karena apa? Karena pokok putahnya besar-besar guys Sorsinya adalah ratakan kembali membran agar rapat Jika memang bisa di set Tapi jika tidak bisa di set, ya memang harus ganti membran baru atau daun membrannya juga oke Tidak ada masalah guys, tidak harus satu set Yang kedelapan, putaran ban depan atau belakang itu seret Coba kalian mundurkan motor kalian dalam keadaan mesin mati Atau coba kalian jalankan motor dalam keadaan mesin mati Diturunkan di jalanan menurun itu guys Lihat kendaraan kalian bisa lepas atau nahan Nah, jika nahan berarti putaran ban kalian seret guys Karena jika seret itulah pasti akan nahan tenaga dan jadi tidak maksimal Putaran ban yang seret bisa akibat setelan rantai yang terlalu kencang Karet angkat yang remuk Lakar atau biring yang mulai aus Terlalu banyak ring di as rodanya itu juga bikin jadi seret guys Nah, jika dirasa ban kalian berat saat diputar Segera saja perbaiki guys Karena akan mengganggu performa motor menjadi tidak maksimal Yang kesembilan itu penggunaan kenal pot racing abal-abal Kalau yang poin 9 ini coba kalian ingat-ingat guys Utamanya buat kalian yang ganti kenal pot 2 tag original kalian dengan yang model racing Niat hati pengen ganti kenal pot dengan embel-embel racing ya jelas pengen jadi tambah kenceng guys Tapi eh kok yang didapat malah jadi ngempos tenaganya setelah ganti dengan kenal pot racing Cuma suaranya saja yang kenceng tapi motornya lembek Nah, perlu kalian ketahui tidak semua kenal pot racing didesain sesuai struktur ruang bakar kendaraan 2 tag yang bersangkutan Karena jika beda dimensi sedikit saja itu sangat mengganggu tendangan baliknya Sehingga saat kalian pakai kenal pot racing abal-abal inilah tenaga motor kalian jadi drop Bahkan drop drastis guys BPM boros tapi kecepatan turun drastis guys Jadi rekomendasi kami jangan pakai kenal pot racing abal-abal Jika memang mau beli pakai yang racing Mendingan custom ke produsinya untuk disesuaikan dengan kondisi motor kalian guys Atau kalau misalkan biayanya terlalu banyak Bedel saja kenal pot F1 Misalkan kalian motor kalian alpha sigma Pengen upgrade bedel saja kenal pot F1 ZR Dipakai di sigma Dibedel suaranya dimodifikasi suaranya saja Tapi masih pakai kenal pot bawaan pabrikan guys Oke itu tadi penjelasan kenapa motor 2 tak tidak bisa lari Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video-video dari Binted Sentinel Sampai jumpa di video Binted Sentinel selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh